Aku ini diabetes tipe 1 Semenjak dari tahun 2004 2006, hampir mati Itu bukan pengalaman pertama kan? Yang hampir mati Terus kapan lagi hampir mati? Kita cuma dua tiap hari Kita ke Indonesia, kita cek dengan dua dokter yang bagus juga disini Dan dua-duanya hasil resultnya sama Bahwa anak kamu punya kekurangan Anak kamu akan lahir dengan tidak sempurna Tetapi satu orang yang Dokter yang Bukan punya satu keyakinan yang sama ya Dia bilang sama saya berdua kek Yaudah kalau anak kamu memang punya kekurangan Lalu apa? Lalu kenapa? Kamu punya Tuhan kan? That's it, dia cuma ngomong gitu doang Mas Pia apa kabar? All good Atau saya panggil sekarang apa? Pastor Pia Sekarang lebih familiar dipanggil Pas atau pastor Pastor kan sekarang kan? Well sebenarnya Pastor itu panggilan karena tugasnya Oke Tapi semua kebanyakan teman-teman masih suka panggilan Tetap bro Oh bro Atau aku ada panggilan nama panggilan sih sebenarnya Aku ada nama panggilan dari kecil Jadi teman-teman kecil itu tahu Kalau panggilan aku lube Lube? Lube itu dari bule sebenarnya Cuma dibolak-balik Be, nih hauma Wah lai hauma Kan lebih jago ya kan udah di Makau Berarti kan bahasnya kantonis kan? Iya betul Udah berapa tahun? Berarti kalau saya hitung kira-kira 10 tahun 9 tahun ya? Sebenarnya gini Aku awal kesana itu dari pemulai pacaran sama istri aku sekarang Jadi dulunya memang dia tinggal disana Jadi kita selalu bolak-balik lah gitu loh Karena pacaran awalnya Nah baru benar-benar tinggal For Good disana Itu tahun 2009 Iya Jadi sekitar 11 tahun Betul, udah 11 tahun Kita kangen loh Masa sih? Iya Kangen Aduh terima kasih Akhirnya ada juga yang kangen 11 tahun Tidak ada di layar televisi Indonesia kan Saya tanya orang Mau ketemu siapa buat hari ini? Pia Roland Oh gue tahu Gerhana kan? Masih Oh si Gerhana itu Yang benar Masih bisa gak Gaya Gerhana? Bisa dong Mas Piar sekarang Kesibukannya apa sih? Like your day to day activity Daily activity Aku ini seorang ayah Dari seorang istri yang cantik dan baik hati Aku punya anak tiga Lucu-lucu semua kayak bapaknya Ganteng-ganteng Cakep-cakep Thank you so much bro Iya, iya Aku lihat anakmu Iya, lucu ya Lucu-lucu Buat kayak bapaknya Paling gak ada yang muji Kok gak ada kayak ibunya sih? Karena saya yang ngomong Kalau ada ibunya, ibunya yang ngomong kan Kayak ibunya Iya, kayak ibunya Well anyway Anak-anak itu sekarang satu udah umur 12 tahun Hampir setinggi saya juga Namanya Olivier Di Angelo Christie Lalu yang kedua Ezekiel Kramer Christie Itu umur 9 Bedanya 3 tahun-3 tahun Dan yang terakhir yang paling kecil Paling imut Cewek Iya Jadi dua laki-laki satu cewek Yang terakhir yang paling kecil adalah Evrata Taylor Christie Iya Itu umur 6 tahun Dan mereka amazing Karena amazing kenapa? Karena Anak-anak ini bukan anak-anak biasa Kenapa? Karena mereka lahir ke dunia ini Aku ngerewatin proses Untuk mereka bisa benar-benar perfect Artinya kayak gini Aku ini diabetes tipe 1 Iya Semenjak dari tahun 2004 Iya Dan gula darahku itu Tidak teratur dengan baik Oke, terima kasih Terima kasih Tidak teratur dengan baik Dalam artian Aku gak ngerti Cara handlenya Berarti kalau diabetes kan Penyakit gula kan? Iya, penyakit gula Berarti berlebihan kan? Diabetes tipe 1 itu Artinya gini Ada dua tipe diabetes Iya Diabetes tipe 1 sama tipe 2 Iya Nah, tipe 2 itu Artinya Dia punya pankreas Tidak bisa menghasilkan Insulin atau enzim Yang cukup Sehingga dia gula darahnya naik Jadi harus minum obat Harus di treat Tipe 1 Tipe 2 Tipe 2 Kalau tipe 1 itu kerusakan Pada dia punya pankreas Dikarenakan imun Sistem tubuhnya Oke Dia menyerang pankreas tersebut Sampai akhirnya pankreasnya rusak Oke Pankreasnya tidak berfungsi sama sekali Iya Akhirnya kita harus manual Berarti aku harus suntik Iya Insulin harus dimasukkan Sesuai unitnya Sesuai dengan berat tubuh Makanan yang dimakan Dan sebagainya Oke Tentu ada proses-proses berikut Harus check up dan sebagainya Nah dulunya tuh aku gak ngerti bro Oke Aku gak ngerti Bentar Yang lebih parah tipe 1 atau tipe 2? Sebenarnya dua-duanya Kalau you gak ngerti Pasti parah Oh jadi ini bukan karena Eskalasi tipe 2 itu bukan ya Beda sama cancer Kalau cancer kan stadiumnya makin tinggi Angkanya berarti makin parah kan? Tipe 1 bisa terjadi sama siapa aja Tapi memang kebanyak kejadian Sama orang-orang muda Dari yang umur anak-anak Sampai di bawah 40 Atau jangan-jangan banyak orang muda Tidak sadar mereka diabetes tipe 1 Gak bisa juga Pasti akan ada Gini efeknya jelas sekali Tipe 1 Efeknya apa waktu itu? Waktu pertama-tama Waktu saya Pas Saya mulai sakit Saya mulai ngerasa kayak Kok sering haus Terus lalu Sering capek lemes Badan habis Badan habis itu kurus? Habis Aku badanku pertama dari 86 Aku emang waktu itu lagi Coba diet kan Betul Olahraga terus turun Sampai 74 Masih seneng Tapi kok turun Terus 70 Terus 60 Sekian Yang terakhir itu Aku paling parah Titik paling parahnya itu Aku 54 54 kilo 54 kilo Itu tahun berapa? Itu awal-awal Kita church planting Di sana Tahun 2009 2010 Itu kan jauh dari Media Indonesia ya? Ya Kalau Media Indonesia Pasti bilang Wah jangan-jangan Pierre Roland Drugs Ngobat nih Ini tanya-nya juga gitu sih Bener kan? Oh bener ya? Iya dia tanya-nya gitu Emang bener ngobat Tapi ngobatnya insulin Obat dokter beneran Obat bukan narkoba Bukan narkoba Nah Karena gak bisa kontrol Gak bisa ngatur Waktu itu Aku sempat parah Dari 2004 itu Udah balik-balik Check up rumah sakit Rumah sakit Aku punya dokter yang sangat baik Yang udah lemar hum sekarang Dia take care aku banget Seperti seorang ibu sendiri Aku punya keluarga yang backup aku Support aku juga Lalu terus Di 2006 Satu bulan sebelum Pernikahan Aku masuk rumah sakit Parah banget Hari itu mungkin aku ngerasa Aku ngerasakan ketakutan Yang belum pernah aku rasain sebelumnya Hari itu tuh Aku ngerasa kayak Itu hari terakhir aku Aku ngerasa kayak mau mati gitu Kenapa? Selama ini aku gak bisa take care Tubuh aku Dan hari itu tuh kayaknya Wah udah This is the last time Aku bisa feel bahwa Ketakutan yang begitu dalam Terus fear yang aku belum pernah rasain sebelumnya Aku nih suka adrenalin rush sports Extreme sports Aku demen banget Tapi ini beda banget gitu loh Nakutin banget Aku ngerasa kayak aku kecil Gak ada artinya Hari itu aku bangun tidur Gak bisa nafas Rupanya Apa Asamnya sudah naik Dan dia udah ngeblok pernafasan Terus akhirnya Dibawa ke rumah sakit Di lay down Gak bisa Duduk gak bisa Kasih pernafasan Gak bisa Dan aku cuma pikir bahwa This is the last day Nah yang aku belajar banget Kenapa aku bilang Tadi anak-anakku spesial gitu loh Aku ngelewatin proses sebelum aku menikah Sebelum punya anak Untuk ngelewatin suatu proses itu dulu Aku ngeliat value hidup Harga sebuah hidup Hidup ini mau kemana Dan mau apa yang dia lakukan Nah hari itu tuh Aku Di luar Yang biasanya pacarku masuk Untuk stand by Which is istriku sekarang Bonny Tapi dia gak masuk Setelah berapa bulan Kemudian aku tanya sama dia Kok kamu gak masuk sih Masuknya masuk kemana? Masuk ke dalam Ke ruangan Dia biasanya selalu sit di samping aku Nungguin aku Di rumah sakit? Di rumah sakit Karena aku keluar masuk ICCU tuh Udah biasa sering banget Tapi kok enggak? Karena dia bilang gini Karena aku di luar doa buat kamu Wah Aku bangga banget kan Wah thank you buat doa kamu Kamu doa apa sama Tuhan? Aku bilang sama Tuhan Tuhan aku udah gak kuat Kalau kamu mau ambil PR Ambil aja hari ini Berarti bener-bener dia juga udah hopeless gitu loh Dia udah ngeliat aku kacau banget Tetapi bukan hanya itu saja Dalam beberapa jam kemudian aku ngeliat Pelan-pelan di sebelah sini Orang pergi Dia tutup horden Dia berdoa Wah Pergi tuh meninggal Meninggal Lalu gak lama satu lagi meninggal juga Aku tuh di ruangan itu cuma ada 4 orang loh Aku ngeliat yang sebelah sana lebih baik dari aku Lebih apa? Kondisinya lebih baik Iya Sementara aku yang pake alat-alat gitu segala macem Terus aku bilang sama Tuhan kayak gini Tuhan Wah aku gak mau jadi nomor 3 lah Paling gak orang itu duluan Sebelum aku Aku gak bilang bahwa aku Kayak misalnya Aku gak akan lewat kematian Aku kayak ya you sure banget tuh bakal mati gitu loh hari itu Seyakin itu ya? Seyakin itu Berarti itu that's the lowest condition of health selama hidup Iya Dan ternyata disitu hari itu juga disubu-subu aku inget banget dokter datang ke keluarga aku Dan katakan mereka harus lakukan tindakan Iya Mereka minta tanda tangan keluarga gak berani tanda tangan dan mereka katakan kita doa dulu deh Iya Ada ibu aku kakakku dan beberapa orang yang lain ada orang gereja juga mereka berdoa dan finalnya mereka ngambil putusnya jangan Jangan apa? Jangan operasi? Jangan dioperasi Kenapa? Lakukan yang lain Coba dok lakukan yang lain Kenapa risiko terlalu besar? Gak ngerti tapi mereka Karena gula darahnya terlalu tinggi Iya Kau mau bikin lubang Oke Kau mau bikin lubang dan itu jadi problem gitu loh buat keluarga nanti gimana kalau misalnya itu jadi membekas Betul Cacat dan sebagainya Iya Tapi akhirnya Dokter tentukan oke lah Aku yang penting keluarga udah tau ya Iya Tapi pagi-pagi aku bangun tidur aku udah kayak gini Iya Sudahnya semua normal Iya Jam 10 pagi aku udah masuk kamar biasa Dan puji Tuhan ya hari itu tuh aku ngerasa aku sembuh total Iya Hari itu Tapi bukan gula darahnya sembuh total Iya Apanya sembuh total? Mental ya? Hari itu yang tadinya dalam keadaan sekarat tiba-tiba everything was fine Oke Itu baru pertama kali aku ngerasain bahwa oh ternyata value hidup kita nih penting banget ya Aku berhenti semua yang nakal-nakal hari itu berapa Kadang-kadang harus digituin dulu baru berhenti Ditampar sama Tuhan Iya bener Baru nikah besokannya bulan depannya kita tetep nikah Iya Nah dari situlah baru pertama dokter bilang bahwa kayaknya gak bisa punya anak dulu Karena gula darahnya kacau Ini badannya masih begini Nah baru anak yang pertama ternyata setelah kita nikah 3 bulan Istriku udah hamil 2 bulan Iya Jadi sukses yang pertama Iya Itu yang saya bilang anak itu lahir sempurna namanya Olivier Iya Kayak tadi lucu kayak bapaknya juga Iya kayak bapaknya Dan perfect Tuhan kasih dia Iya Dan aku ada kisah-kisah yang lain Aku mau ceritain juga nanti tentang nomor 2, nomor 3 Bener tapi yang saya pengen tau sekarang Ya seberapa krusial suntikan insulin dan juga makanan harus dikonstruksi setiap hari Boleh gak sih saya lihat kotak obat ya? Boleh aku ada disini Ini tidak boleh ketinggalan? Ini gak boleh ketinggalan? Lifesaver At the moment yes Karena bener-bener kita harus manage gula darah kita dengan baik Jadi dari mulai pagi kecek darah dulu Aku ada alat-alatnya bro Aku tunjukin ya Boleh Ini setiap hari kan harus di luar? Setiap hari Yang pasti aku sedia insulin Boleh lihat Insulin Insulinnya ada 2 tipe Iya Aku suntik yang ini sehari 3 kali Iya Ini buat fast acting Jadi ini short acting Jadi dia kerjanya cepat Iya Dan minimum 3 kali Artinya kalau misalnya pun di tengah jalan aku harus suntik ulang karena mungkin ketinggian atau apa aku juga lakukan lagi Aku tambah ekstra Itu per jam atau setelah? Sebelum makan Dan ini yang tengah malam Ini suntikan untuk namanya long acting Jadi dia bekerjanya sekitar 24 jam Jadi background insulin untuk berjaga-jaga di belakang Jadi dia slow naiknya Kalau yang ini peak bisa naiknya Berikutnya udah pasti ada yang namanya buat checker Ini untuk? Ini buat tes darah Iya Jadi sehari aku akan ambil ini setiap dari mulai pagi, siang, sore, malam At least 4 atau 5 kali aku cek darahku Secara manual dengan alat ini Terus dia ada kayak stripnya Jadi kita cuma masukin gitu Set, oke Udah terus selalu kita prick tangan kita Luarin darahnya Taruh disini? Taruh disitu Kita akan tau, paling gak kita bisa measure Sebelum kita makan atau berapa unit yang saya bisa pake Kalau kita tidak kontrol Tidak jaga dengan benar Maka kalau dia tinggi Ntar kena saraf, kenapa Itu bahaya sekali Oke Yang kalau dia rendah, gula darahnya rendah Kekorangan gula darah, semua segala macem Bahayanya adalah dari mulai pingsan sampai kematian Nah yang bahaya kan rendah tuh kalau lagi tidur Nggak bangun Nggak bangun Oh iya Aku udah berapa kali ampal Untuk pertama kejadian dulu Aku ngerasa takut banget Mau mati Tapi kali ini I'm ready Untuk mati Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati